Intro Inter Milan baru saja berpesta merayakan juara Liga Italia musim 2023-2024 Gelar Scudetto tersebut diklaim Nerazzurri sebagai koleksi ke-20-nya di sepanjang sejarah mereka Hal tersebut membuat klub tersebut mendapatkan bintang kedua di jersey mereka sebagai kehormatan penting dalam sepak bola Italia Borati juga mengungkapkan kepuasannya karena Inter berhasil melewati catatan Milan Ditambah lagi mereka kini bisa memasang dua bintang di jersey terlebih dulu dibanding rival sekotanya itu Derby Milan selalu menjadi laga yang spesial Pada pertemuan pertama menjadi pelajaran buat kami jika Inter memainkan sepak bola Inter yang sesungguhnya dan lawan tak bisa berbuat banyak Lalu mendapatkan dua bintang lebih dulu dari Milan adalah hal yang sangat luar biasa Ucap masih memorati Tak hanya itu ia juga memberikan pujian atas prestasi yang diraih Lautaro Martinez dan kolega di musim ini termasuk pada presiden saat ini Steven Zhang Ditambah lagi Morati turut bangga dengan kepemimpinan Sang Nahkoda Simone Insagi Inter dianggapnya terus berkembang dari musim ke musim termasuk menyoroti pentingnya berbagai anggota staf pelatih seperti Piero Auxilio hingga BP Marota serta seluruh Bunggawa tim Dia telah melakukan suatu keajaiban Karakter pelatih yang sempat dipandang tak mampu menjalankan tugasnya dengan baik Kini justru makin berkembang dengan pesatnya Dia meningkatkan permainan dan mentalitas tim Sekarang dia adalah pelatih yang lengkap Lugas mantan pemilik Nerazzurri tersebut Meski begitu menurut Ultras, Milan harusnya Inter hanya memenangkan 19 gelar skudato dan bukan 20 Menyusul ada satu trofi yang harus dihibahkan kepada mereka Yaitu pada musim 2004-2005 ketika skandal Calciopoli yang melibatkan Juventus dan AC Milan terungkap Waktu itu Nerazzurri finish di posisi ketiga dengan koleksi 76 poin di belakang Milan dan Juventus Kendati demikian, Moratti menyerang balik Ultras, Milan yang tak rela melihat Inter menyematkan dua bintang di jersi mereka untuk musim depan Bahkan mantan presiden Inter itu merasa jika Nerazzurri harusnya bisa menjadi juara Liga Italia sebanyak 25 kali Bintang pertama pada tahun 1966 memang benar pada saat itu kami adalah yang terkuat Namun selalu ada siklus dan memenangkan 10 kompetisi berikutnya tidaklah mudah Jika Juventus tidak ada, kami akan mencapainya lebih cepat Apa yang akan saya katakan kepada mereka yang mengatakan Inter cuma memenangkan 19 skudato dan bukan 20 Tanpa segala hal yang kami ketahui, kami harusnya sudah memiliki 25 Ujar Moratti dalam wawancaranya dengan Lagazeta dello Sport Kemudian ketika ditanya mengenai kemungkinan Massimo Moratti membeli Inter kembali Ia mengatakan tak ada peluang untuk menebus klub lamanya itu Moratti mengaku istrinya berkali-kali menggodanya soal prospek memiliki Inter lagi di masa depan Mengingat ia adalah salah satu sutradara kesuksesan La Beneyamata dalam berengkuh treble winner di bawah besutan Jose Mourinho Ia juga menyebut salah satu momen terbaik dalam hidupnya adalah melihat Inter beraih treble winner di musim 2009-2010 Ketika itu mereka berhasil mengawinkan 3 gelar sekaligus, yakni Serie A, Coppa Italia, dan Liga Champions Tentang dia, saya hanya bisa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya Pada akhirnya, dia memikirkan Real Madrid pada tahun 2009 Katakanlah mungkin pada malam treble, dia bisa menghindari kepergian Florentino Perez Tapi dia telah memberikan segalanya untuk Inter Lugas Massimo Moratti Setelah bertualang ke berbagai klub Eropa lain, Mourinho akhirnya menyambar tantangan kembali ke Italia Untuk menangani AS Roma di musim panas 2021 Menurut Moratti, ia menyukai Inter di bawah Simone Inzaghi sejauh ini Namun dirinya menyebut bahwa Mourinho adalah sosok yang paling mendominasi Liga Italia Saya menyukai Inter saat ini dan ada banyak pelatih bagus yang akan membuat perbedaan Namun yang paling mendominasi menurutku adalah Mou Pungkas, mantan pemilik Nerazzurri tersebut Namun untuk saat ini Simone Inzaghi telah menjelma jadi manajer terbaik di Italia Trofi Serie A ke-20 yang dipersembahkannya pada Inter Juga menjadi skudeto pertamanya sebagai seorang pelatih Hal tersebut membuat sang kakak Filippo Inzaghi memberikan ucapan selamat atas pencapaian adiknya itu Saya memberikan banyak pujian karena dia pantas mendapatkannya Saya senang semua orang memperhatikannya Bagi saya itu tidaklah mudah Ucap legenda AC Milan tersebut Ketika Simone ditanya apakah kini julukan Super Pipo dapat disandingkan dengan Super Simone Dirinya pun menjawab Tidak, dia adalah kakak saya dan bagi saya dia adalah contoh pertama sebagai pesepak bola Maupun dalam kehidupan sehari-hari Karena dia memiliki prinsip-prinsip hidup yang hebat Yang juga selalu ia tanamkan kepada saya Hucang pelatih 48 tahun tersebut Lantas Menurut Football Lovers bagaimana? Tuliskan pendapatmu di kolom komentar Jika kalian setuju dengan video ini bisa share ke media sosialmu Agar teman-teman kalian juga tahu Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini Hãy subscribe cho kênh La La School Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Terima kasih telah menonton!